Intro Masih kelanjutan trip explore Kalimantan Setelah di perjalanan sebelumnya, saya dari Balikpapan menuju ke Nunukan Saya menggunakan kapal Pelni Bukit Sikuntang Nah, kali ini saatnya kita akan menuju ke Balikpapan lagi Tapi kali ini kita akan mencoba rute yang berbeda dengan sebelumnya ya Dari Nunukan, saya akan naik speedboot menuju ke Tarakan Tanjung Selor Dan baru nanti dari Tanjung Selor over Nebus Damri untuk menuju ke Balikpapan Oke, penasaran bagaimana keseluruhan perjalanan kali ini? Sekarang kita simak videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah turun dari kapal Pelni, saya dan Mas Tito kecepak hujan di pelabuhan Dan masih bingung juga mau kemana dan nginep di mana Dan namanya juga rezeki ya Tiba-tiba ada yang hubungin saya dan Mas Tito via DM Dan beliau tinggal di Nunukan sini Mas Rio Andriyawan namanya Jadi ini diantar Mas Rio untuk menuju ke penginapan juga Terima kasih banyak untuk Mas Rio Dan untuk penginapannya sendiri Ini saya nginap di Lucky Inn Hotel Untuk harga permalamnya yaitu Rp300.000 Setelah semalam istirahat ini saatnya kita melanjutkan perjalanan lagi Dari hotel, saya kembali diantar Mas Rio untuk menuju ke pelabuhan Dari penginapan ke pelabuhan sih Sejarahnya nggak terlalu jauh kok kurang lebih 1 kiloan aja Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani Nah pagi ini saya sudah berada di PLBL Limhijung Ini pos lintas batas laut di daerah Nunukan, Kalimantan Utara Dan hari ini rencananya saya akan nyebrang menuju ke Tarakan Menggunakan speedboot teman-teman Ini tiketnya barusan saja saya beli on the spot ya Untuk harga tiketnya Rp225 Jam keberangkatannya jam 7.20 Dan sekarang sudah 7.10 ya 10 menit lagi berangkat Ini saya datangkan dapat kursi 11B Dan disini itu ternyata rame ya teman-teman Orang yang mau nyebrang Lihat suasana di belakang ini lumayan rame juga kok Dan rencananya hari ini saya tuh mau ngejar bis Damri Yang dari Tanjung Selor Itu jam 2 siang Sebentar rencana saya dari Nunukan, Jini menuju ke Tarakan Kemudian lanjut kita akan oper lagi speedboot menuju ke Tanjung Selor Seperti itu Oke ini jamnya juga mepet Sekarang yuk kita lihat-lihat Bentar kira-kira disini ada apa aja Dan ini dia Bentuk tiketnya Saya naik yang angkatan pertama yang paling pagi Jadi yang paling pagi ini ada SB Paula 1 Express namanya Ini lihat Seperti ini tiketnya Harga tiket Rp255 Tujuan ke Tarakan Nomor kursi 11B Dan kalau untuk keberangkatan next-next itu juga ada Tadi ada 840, jam 9 gitu Cuman beda ini lagi Beda apa ya namanya ini Beda PO lah gitu Dan untuk letak agen-agen tiket kapalnya itu disini teman-teman Agen-agen speedbootnya Lihat Jadi ini berderet Itu ada SB Paula 1 Express SB Dewa Sebagi Sakil SB Sadewa Gemilang 3.003 7.40 3.003 Sinar Baru Junior Oh jadi ini tuh tiap jam beda-beda gitu Itu yang 7.20 Ini 7.40 Ini 0.713 Yuk kita mulai masuk ya Karena udah mepet Jam keberangkatan juga Oke ini sekarang kita Oke ini sekarang kita Dan laut di depan itu Separuh-separuh sama Malaysia teman-teman Jadi kulau minukan itu Lokasinya Itu mepet banget sama yang Malaysia Cuman Terbatas kan oleh laut Dan lautnya itu Separuh Malaysia Separuh Indonesia Mas Mas Rio Makasih banyak Oke ini udah Ditepotin Dinunukan ini mas Gak mau ikut mas Kerja sih Kalau gak kerja langsung gas mas ya Siap dong Kalau kesini lagi Oke siap Sepatik pulaunya itu gak sih mas Oh yang itu ya Oh yang itu Sepatik Oke Sebaginya ada sebatik Indonesia Sama sebatik Malaysia Oh ya pulaunya kebagi dua kan sebatik Ada yang rumah depannya Indonesia Belakangi Malaysia itu Penggap-penggap sini Oke siap Ini ya kapalnya ya Wih Kemayalah Oke teman-teman Jadi beginilah Suasana Keberangkatannya Lumayan rame juga ya Lihat Kapalnya Lumayan besar juga Untuk kapalnya Ini berkapasitas 80 penumpang Teman-teman Kita lihat Kita mendekat Paolai Express Berkapasitas 80 penumpang Woh Bentar bakal ngebut Ini naik ini Dan ini lihat Karena ruangannya Terbatas ya Teman-teman Di dalam Jadi barang bawaannya Itu ditaruh Di atas dek kapal Supaya Di bawah Bisa Kayak apa ya Ruangannya itu Bisa digunakan Semaksimal mungkin Buat khusus Untuk penumpang Ntar kita masuknya Lewat sini Cuman Ntar dulu ya Masuknya Ini kita Lihat suasananya Di luar dulu Seperti ini Oke teman-teman Jadi lihat Posisi kita itu Di sini Ini udah Batasan langsung Sama Malaysia Dan pos putih Di depan itu Bentar Nah Kelihatan gak ya Putih itu Itu adalah Pos Malaysia Jadi depan itu Udah laut Malaysia Mas Depan itu Udah laut Malaysia Teman-teman Pernah gak mas Pernah kejadian gak Kalau kapal kita Kebablasan Nyebrang sana Kadang Kadang tradisional Gini mas Yang lari sungai ular Kadang di jeget Oh gitu Kalau malam aja Oh Jadi Apa mas Istilahnya Pantauan ketat Ya sini mas Lumayan ketat Ya Pantauannya Itu Itu Malaysia Teman-teman Kita masuk 11B Kursi kita Ayo Boleh Boleh Yang mereka Boleh Ini Jam 7.28 Udah ada Di dalam Sebetulnya Lihat Secara Segini Segini Ya Lumayan Lumayan Longgar Suka Cuman ini Agak Idiot Iya Sudah Pakai Kilo Sudah Pakai Kilo Sebelum Berangkat Wajib Pakai Left Jack Jack Jacket Kita Lihat Di sini Ada Gini Untuk Naruh Minuman Seperti Itu Terus Depan Itu Ada Hiburan TV Sama AC Ini Penumpangnya Rame Ini Lihat Lihat Lumayan Rame Kan Dan Ini Kacanya Bisa Dibuka Teman Teman Lihat Ini Itu Bisa Digeser Gini Jadi Bis Non AC Perasaan Mantap Ada Was Was Ini Lumayan Ini Setengah Lapan Speedboat Sudah Mulai Gerak Lihat Sudah Sudah Mulai Jalan Teman Teman Bismillah Irrohman Semoga Selamat Sampai Tujuan Dan Situasi Kondisi Terkini Lihat Seperti Ini Untuk Dan untuk kecepatan rata-rata speedboat ini Itu 60 km Perjam Kemungkinan Sampai Di Tarakan Sih 2 jam Lagi Kecepatannya Lihat 66 Gitu Kayaknya Gak Sampai 70 Kalau Naik Speedboat ini Itu Rasanya Kayak Naik Apa Ya Naik Terk Di Jalan Yang Gak Rata Nah Naik Terk Di Jalan Gak Rata Geteg Geteg Genjel Genjel Gitu Rasanya Dan Ini Agak Sedikit Was Dan Panik Sudah Disuruh Pakai Lentz Gini Bismillah Semoga Lancar Lancar Terus Sampai Di Taraka Ternyata Gini Pak Setirnya Mobil Lebih Bahaya Kalau Mobil Kalau Begini Kan Mas Dari Mana Dari Jawa Saya Deketnya Surabaya Situ Mas Jogerto Berarti Ini Kalau Tancap Gas Itu Yang Mana Oh Yang Itu Oh Yang Gini Gak Gini Guntang Gini Maju Oh Gitu Mas Oh 51 Ini 51 Kilometer Perjam Kecepatan Saat Ini Ini Perkiraan Ditarakan Jam Berapa Pak Jam 9 40 9 40 45 Oh Berarti Lumayan Juga Pak Ini Pak Drivernya Pak Siapa Pak 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 Sakar Pak Sakar Siap Ini Pak Siapa Pak Rasit Pak Rasit Ini Mas Oke Siap Kita Kita Ada Dalam Kabin Ruang Kemudi Sebet Kalau Gelombang Seperti ini Termasuk Normal Apa Besar Ini Normal Pak Kalau Gini Pernah Sampai Tinggi Gitu Sering Sering Pak Ya Kata Oh Katanya Februari Januari Februari Gitu Ya Bulan 8 Bulan 8 Kata Teman Saya Kemarin Pak Kalau Nyebrang Disuruh Pagi Pagi Katanya Agak Mendingan Bener Betul Kalau Sore Berarti Lebih Besar Lagi Gitu Bentar Nyampe Tarakan Jam 9 40 Terus Balik Lagi Jam Berapa Pak Setengah Tiga Oh Setengah Tiga Sore Balik Lagi Kalau Dari Lelukan Banyak Ya Oh Ya Ada Jam Lapan Ada Lapan Dua Pujar Jam Sembilan Tapi Jam Sembilan Gak Rangka Itu PP Kembali Lagi PP Pak Ya Kemarin Mau Mencoba Yang Langsung Tanjung Selor Harinya Gak Pas Ya Yang Maksudnya Nunukan Langsung Tanjung Selor Hari Selasa Sama Apa Tadi Lihat Jadwal Satu Minggu Dua Kali Kalau Ini Tiap Hari 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 Terima kasih telah menonton Untuk situasi dan kondisi saat cepat berjalan Lihat seperti ini teman-teman Ada banyak yang tidur ya teman-teman Lihat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton